Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita ucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang jarak mata dan posisi cahaya saat menulis Nah, teman-teman, posisi membaca dan menulis akan menentukan kesehatan mata loh Nah, teman-teman, apabila kita terbiasa melihat dari jarak dekat atau kurang dari 30 cm Maka otot mata kita akan cepat lelah Seperti contoh pada gambar berikut ini Posisi menulis pada gambar tersebut akan membuat mata kita menjadi sakit atau cepat lelah Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan posisi atau jarak mata antara buku dengan mata kita Nah, teman-teman, jarak antara mata dengan buku saat menulis itu minimal 30 cm Atau jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku Kemudian, menulis harus di tempat yang cukup terang Menulis tidak boleh di tempat yang gelap Kenapa? Karena kalau kita menulis di tempat yang gelap Maka akan membuat mata bekerja lebih keras loh Yang disebabkan kurang mendapat pencahayaan Nah, itulah tadi materi mengenai jarak mata dan posisi cahaya saat menulis Semoga teman-teman bisa mempraktikan di rumah ketika teman-teman sedang menulis ya Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton